Baik kita mau belajar Hari ini saudara kita akan Saya pakai istilah Menggali, menguliti, membongkar Injil Yohanes fasal 12 Ada beberapa perikub di dalam fasal 12 ini Ya cukup banyak perikubnya Nah kita akan coba untuk melihatnya Tidak apa-apa Filipus Oke ternyata Amos bawa Alkitab ini disini Perikub yang pertama saya akan baca Yesus diurapi di Betania Enam hari sebelum Pasca Yesus datang ke Betania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus Dari antara orang mati Saudara di setiap kata Di firman Tuhan ini selalu mempunyai arti Mengandung arti Bahkan titik komanya pun itu ada artinya Enam hari sebelum Pasca Punya arti dan masing-masing kita Bisa diberi penjelasan oleh roh kudus Dengan cara yang berbeda Tapi tidak pernah keluar dari inti Atau maksud firman itu ditulis Enam hari Tapi itu angka enam Angka enam itu melambangkan angka manusia Yaitu karena Tuhan Yesus Karena Papa di surga Menjadikan manusia di hari yang ke enam Nah enam hari Sebelum Pasca Pasca itu Kalau Pasca disini Ya yang ditulis di tahun 12 Itu Pasca orang Yahudi Memperingati mereka keluar dari Mesir Malam itu terjadi satu hal yang mengerikan di Mesir Mas ingat Anak-anak sulung orang Mesir Bahkan sampai ternak orang Mesir Maaf ini Instagramnya Tunggu dulu Anak-anak sulung orang Mesir Sampai ternak Anak-anak sulung ternak Mati semua Kecuali rumah Yang ada tanda darah anak domba Di kusan pintu rumah Maka malekat maut tidak bisa masuk Nah itu Pasca yang dimaksud disini Tapi setelah Tuhan Yesus Mengalami penderitaan Disiksa Diadili dengan tidak adil Sampai disalibkan Nah itu Pasca Sama artinya Tuhan Yesus anak domba Yang tidak berdosa Disembeli Korban darahnya menyelamatkan kita Nah enam hari sebelum Pasca Itu artinya Bagaimana manusia berdosa seperti kita Yang dijadikan di hari ke-6 Itu mengalami kemerdekaan Mengalami kebebasan Mengalami Lepasnya belenggu Yang membelenggu kita manusia Terima kasih Tuhan Nah ada apa enam hari sebelum Pasca Yesus datang ke Bethania Tempat tinggal Lazarus Yang dibangkitkan Yesus Dari antara orang mati Disitu diadakan perjamuan Pesta untuk dia Dan Martha melayani Sedang salah seorang Yang turut makan Dengan Yesus Adalah Lazarus Inilah tiga kakak beradik Lazarus Martha Maria Terserah seorang menyebut Martha Maria Lazarus Terserah Maka Maria Mengambil setengah kati Ya ukuran masa itu Minyak nerwastu Murni Yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus Dan menyekanya Dengan rambutnya Dan bau minyak Semerbak Di seluruh rumah itu Saudara Jangan rancu Jangan bingung Dengan Tuhan Yesus Diurapi Minyak Hal yang sama Tapi di Lukas Pasal 7 Nah itu beda Itu di rumah Simon Orang Farisi Kasusnya sama Tuhan Yesus Diminyaki Diurapi Oleh seorang perempuan Ya Ayat 4 Tetapi Judas Iskariot Seorang dari murid-murid Yesus Yang akan segera Menyerahkan dia Berkata Mengapa Minyak nerwastu ini Tidak dijual saja Senilai 300 dinar Kalau sekarang ini Bisa 30 juta rupiah itu Dan Uangnya Diberikan kepada Orang-orang miskin Hal itu Dikatakannya Nah ini Motivasinya Sudah salah Hal itu Dikatakannya Bukan karena Judas Memperhatikan Nasib Orang-orang miskin Bukan Walaupun Kata-katanya Itu kan lebih bagus Untuk orang miskin Melainkan Karena Ia adalah Seorang Pencuri Ia sering Mengambil Uang yang disimpan Dalam kas Yang dipegangnya Nah ternyata Sejak zaman dulu Sudah ada Orang-orang Model seperti Judas ini Bahkan Tanpa Tahu Dengan jelas Kita pun Pernah Malami Seperti ini Maka Kata Yesus Biarkanlah Judas Maria Melakukan Hal ini Mengingat Hari Penguburanku Luar biasa Ya Maria Mempersiapkan Hari kematian Tuhan Yesus Supaya Diminyaki Mayatnya itu Karena Orang-orang Miskin Selalu ada Padamu Tapi Aku ini Tidak Akan Selalu Ada Pada Kamu Sudara Mari kita Merenungkan Ini Ingat Enam Hari Sebelum Pasca Saudara Dan saya Sebagai manusia Yang diciptakan Dijadikan Pada hari Keenam Ternyata Belenggu Dosa Mengikat Kita Tekanan Tekanan Beban Kejahatan Menekan Hidup Kita Dan Banyak Lagi Belenggu Apa Saja Yang Menekan Kita Tapi Di hari Pasca Tuhan Yesus Membebaskan Kita Haleluya Dimerdekakan Dari Dosa Dan kita Jadi Orang Benar Karena Dibenarkan Nah Setelah Kita Jadi Orang Benar Maka Kita Harus Tahu Apa Yang Kita Buat Maria Di kasus Ini Di perikub Ini Menggambarkan Gereja Yaitu Saudara Dan saya Apa Yang Kita Pernah Buat Untuk Tuhan Yesus Ya Saya Ulangi Apa Yang Kita Pernah Buat Untuk Tuhan Yesus Jangan Jawab Oh Saya Melayani Pekerjaan Tuhan Oh Saya Begini Oh Saya Begitu Saya Doa Pagi Rajin Saya Doa Ini Rajin Maaf Kalau Kalau Ditanya Apa Apa Yang Sudah Kita Buat Untuk Tuhan Yesus Seperti Maria Yang Memberikan Yang Termahal Dalam Hidupnya Di Urapi Ya Yesus Lalu Diseka Dengan Rambutnya Jangan Menjawab Aku Aktif Pelayanan Maaf Bukan Kalau Saudara Dan Saya Ingin Menyenangkan Hati Tuhan Yesus Seperti Maria Justru Pikirkan Orang Lain Yang Sama Sama Dikasih Oleh Tuhan Yesus Nah Mari Kita Lihat Matius 25 Ayat 40 Jadi Ini Yang Tuhan Ingin Kalau Kita Mengasih Tuhan Yesus Perhatikan Permintaannya Ya Supaya Kita Tidak Salah Dan Tidak Punya Motivasi Yang Salah Dalam Melayani Matius 25 Ayat 40 Ya Dan Raja Itu Akan Menjawab Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Segala Sesuatu Yang Kamu Lakukan Untuk Salah Seorang Dari Saudara Yang Paling Hina Ini Kamu Telah Melakukannya Untuk Aku Nah Kalau Saudara Ingin Menyenangkan Tuhan Seperti Maria Kerjakan Perintah Tuhan Yesus Ini Cari Saudara Saudaranya Yang Paling Hina Dan Saudara Saudara Yesus Yang Paling Hina Yang Dikatakan Oleh Dia Sendiri Dimatus 25 40 Itu Tidak Ada Di Dalam Ibadah Gereja Semua Kita Yang Sudah Ada Di Dalam Ibadah Gereja Itu Bukan Terhina Tapi Kita Sudah Dimuliakan Karena Kita Sudah Jadi Anak Anak Tuhan Lalu Dimana Mereka Ada Saudara Yesus Yang Paling Hina Yang Ada Dimatus 25 40 Itu Justru Adanya Di Luar Gereja Sadat Ini Baik Oke Nah Ini Filipus Menunjukkan Siapa Mereka Ada Tujuh Kelompok Orang Ya Ada Tujuh Kelompok Orang Ya Satu Sebab Ketika Aku Lapar Tunggu Satu-satu Dulu Filipus Ayat 35 Satu Sebab Ketika Aku Lapar Kamu Memberi Aku Makan Dua Ketika Apa Ya Oke Ketika Aku Haus Kamu Memberi Aku Minum Kelompok Ketiga Ketika Aku Seorang Asing Kamu Memberi Aku Tumpangan Kelompok Keempat Ketika Aku Telanjang Kamu Memberi Aku Pakaian Kelompok Kelima Ketika Aku Sakit Kamu Melawat Aku Kelompok Keenam Ketika Aku Dalam Penjara Kamu Mengunjungi Aku Nama Tujuh Ya Bentar Saya Hitungnya Salah Nama Tujuh Lapar Haus Asing Orang Asing Telanjang Sakit Dalam Penjara Oh Enam Enam Kelompok Ini Enam Kelompok Orang Ini Kan Ada Dan Selalu Ada Di Sekitar Kita Nah Kalau kita Baca Tadi Yohanes 12 Itu Mereko Pertama Maksud Judas Iskariot Ya Ini Yang Yesus Katakan Itu Jadi Jadi Sebetulnya Judas Itu Ngerti Sayang Uang Segitu Banyak Cuma Dioleskan Kekaki Tuhan Yesus Sayang Sekali Seharusnya Kita Bisa Membagikan Itu Untuk Orang Orang Miskin Ayo Kita Lihat Kan Gak Salah Kalau Judas Berkata Seperti Itu Hari Ini Kita Akan Belajar Di Berikub Ini Saudara Rokurus Tolong Kami Untuk Kami Mengerti Kita Ingat Hukum Yang Tuhan Yesus Ajarkan Cuma Dua Hukum Satu Kasih Yahweh Tuhanmu Dengan Segenap Segenap Kekuatan Akal Budi Keuangan Semuanya Dan Hukum Yang Kedua Yang Sama Dengan Itu Kasih Samamu Manusia Seperti Engkau Mengasih Dirimu Sendiri Nah Dihukum Itulah Yohanes 12 Perko Pertama Itu Ada Judas Salah Kalau Hanya Mikirkan Orang Orang Miskin Tetapi Tidak Mengasihi Tuhan Nah Inilah Yang Dikerjakan Oleh Banyak LSM LSM Ya Lembaga Sosial Masyarakat Yayasan Yayasan Keagamaan Apa Saja Yaitu Bakti Sosial Pernah Dengar Kata Bakti Sosial Ya Selalu Mengutamakan Ayo Kita Nolong Orang Ayo Kita Bantu Orang Ayo 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 Tapi Motivasinya Tidak Mengasihi Tuhan Loh Masa Ada Orang Buat Gitu Enggak Mengasihi Tuhan Bisa Motivasinya Supaya Dapat Pujian Dari Orang Bukan Nah Supaya Ada Keseimbangan Ya Siang Leong Terima kasih Hukum Kasih itu Seimbang Jadi Kita Wajib Mengasihi Tuhan Kita Lebih Daripada Apapun Tapi Kalau Kita Hanya Mengasihi Tuhan Saja Dan Tidak Mengasihi Orang-orang Susah Berarti Kita Fanatik Dalam Satu Agama Tapi Kalau Kita Hanya Mengasihi Orang-orang Susah Orang-orang Miskin Saja Tapi Tidak Mengasihi Tuhan Berarti Kita Hanya Ingin Dibuji Orang Yang Cuma Kelihatan Baik Di depan Orang Bukan Begitu Jelas Ya Maka Kita Seimbang Mengasihi Tuhan Yesus Mengurapi Dengan Minyak Apa Saja Yang Kita Bisa Kerjakan Ya Gak Gak Cuma Harus Mengurapi Dengan Minyak Tapi Juga Jangan Lupa Ada Orang-orang Hina Sosor Yesus Yang Paling Hina Dan Itu Ada Di Luar Gereja Yang Kita Harus Perhatikan Juga Nah Itu Keseimbangannya Oke Perikop Kedua Komplotan Untuk Membunuh Lazarus Ya Persepakatan Untuk Membunuh Lazarus Sejumlah Besar Orang Yahudi Mendengar Bahwa Yesus Ada Di Sana Dan Mereka Datang Bukan hanya Karena Yesus Melainkan Juga Untuk Melihat Lazarus Yang Telah Dibangkitkannya Dari Antara Orang Mati Kenapa Mereka Juga Benci Lazarus Itu Kenapa Karena Ada Orang-orang Saduki Di Antara Orang-orang Yahudi Itu Nah Kelompok Saduki Itu Sebuah Partai Di Jaman Itu Nah Partai Saduki Ini Aneh Sebuah Partai Yang Tidak Mempercayai Kebangkitan Orang Mati Maka Itu Supaya Ajaran Saduki Tetap Murni Maka Lazarus Harus Dibunuh Karena Dengan Bangkitnya Lazarus Dari Kematian Setelah Empat Hari Itu Maka Pengikut Saduki Goya Ternyata Ada Orang Yang Mati Bisa Bangkit Karena Itu Kelompok Yahudi Ini Marah Dan Ingin Membunuh Lazarus Saya ulangi Ayat 10 Lalu Imam-imam Kepala Bermufakat Untuk Membunuh Lazarus Juga Sebab Karena Dia Nah Itu Tercatat Di Ayat 11 Karena Lazarus Bangkit Banyak Orang Yahudi Penganut Faham Atau Partai Saduki Meninggalkan Mereka Dan Percaya Kepada Yesus Wih Ngeri Sekali Dan Setan Itu Yang Bekerja Di Waktu Itu Masih Ada Sampai Hari Ini Berapa Yesus Itu Pasti Dan Selalu Melawan Semua Yang Dikerjakan Oleh Setan Setan Itu Maka Itu Mereka Nggak Suka Melihat Hasil Yang Dikerjakan Oleh Tuhan Yesus Jadi Dalam Hidup Kita Kalau Saudara Dan Saya Melakukan Apa Saja Sesuai Dengan Perintahnya Dan Sesuai Dengan Yang Dikendakinya Lalu Ada Halangan Lalu Ada Yang Nggak Suka Jangan Panik Jangan Takut Jangan Melawan Bagi Kekuatan Kita Itu Sudah Terjadi Sejak Ribuan Tahun Yang Lalu Setan Selalu Menghalangi Tetap Kerjakan Itu Tetap Kerjakan Itu Jangan Takut Berikut Ketiga Yesus Dieluk-elukan Di Yerusalem Besok An Harinya Ketika Orang Banyak Yang Datang Merayakan Pesta Pasca Ini Sudah Nomari Berarti Mendengar Bahwa Yesus Sedang Di Tengah Jalan Menuju Yerusalem Wih Luar Biasa Mereka Mengambil Daun-daun Palem Dan Pergi Menyongsong Dia Sambil Berseru-seru Di Perkatilah Dia yang Datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Nah Umat Katolik Selalu Ada Hari Raya Minggu Palem Ya Itu Orang Katolik Dan itu Dikerjakan Seminggu Sebelum Pasca Ya Di Daerah-daerah Katolik Ini Ibadah Besar Ya Orang-orang Katolik Nganyam Daun Palem Entah Dibuat Model Apa Saja Atau Yang Utuh Dibawa Kemisah Di Hari Raya Minggu Palem Itu Nah Ini Ayatnya Jadi Mereka Berseru Wosana Di Perkatilah Dia yang Datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Yesus Menemukan Seekor Keladeh Muda Lalu Ia Naik Ke Atasnya Seperti Ada Tertulis Jangan Takut Hai Putri Sion Lihatlah Raja Muda Tang Duduk Di Atas Seekor Anak Keladeh Oke Sebelum Saya Lanjutkan Sampai Naik Keladeh Saya Kembali Bagaimana Orang Orang Banyak Yang Berseru Wosana Di Perkatilah Dia yang Datang Dalam Nama Tuhan Raja Israel Tolong Perhatikan Sebagian Besar Orang Orang Yang Berseru Dengan Gekap Gempita Dengan Ramai Dengan Luar Biasa Orang Orang Itu Juga Yang Ada Di Hadapan Pontius Pilatus Waktu Pontius Pilatus Mengadili Tuhan Yesus Dan Pontius Pilatus Pilihkan Pengganti Memilih Siapa Barabas Barabas Itu Penjahat Yang Ngeri Di Jaman Itu Jahat Sadis Kalian Pilih Barabas Atau Pilih Yesus Maksudnya Karena Istrinya Pilatus Kan Malam Itu Mimpi Bahwa Ini Orang Benar Jangan Kota Tatik Dia Tapi Namanya Pemimpin Wilayah Jajahan Pilatus Gensi Kalau Mencabut Perkataannya Yang Tadus Di Hukum Maka Itu Dalam Hukum Romawi Ada Pengganti Ada Penggantinya Maksud Pilatus Orang Banyak Itu Pasti Milih Salibkan Barabas Karena Sekian Ratus Keluarga Sekian Banyak Kehidupan Dirugikan Oleh Kelakuan Barabas Ini Karena Dia Penjahat Sok Pilatus Ketika Umat Itu Berkata Salibkan Yesus Nah Sebagian Besar Orang Yang Berterai Salibkan Yesus Itu Adalah Orang Orang Yang Sama Yang Di Hari Minggu Palem Itu Mereka Mengelukan Tuhan Yesus Hosana Sekarang Mari kita Periksa Diri Kita Jangan Sombong Saya Mau Tanya Ini Bisa Enggak Kita Seperti Mereka Yang Pernah Mengeluk-elukan Tuhan Yesus Tiba-tiba Berubah Dan Berbalik Berteriak Salib Pandian Maka Itu Kita Jangan Sombong Dalam Hidup Ini Jaga Hati Kita Biarlah Kalau Kita Sudah Kenal Siapa Yesus Ayo Kita Tetap Percaya Kepada Dia Apapun Goncangannya Apapun Halangannya Apapun Situasinya Ayo Tetap Setia Kepada Tuhan Yesus Jangan Berubah Dalam Konsep Itu Ya Ada Yang Tanya Saya Baca Ya Berarti Kalau Sekarang Tukar Kepala Ya Adanya Betul Oke Saya Akan Jawab Mari Kita Buka Yohanes 1 Ayat 29 Ini Saya Tidak Tau Ini Pak Andreas Siapa Yang Tanya Ini Yohanes 1 Ayat 29 Nah Ini Jawabannya Terima Kasih Pak Andreas 1 29 Pada Keesokan Harinya Yohanes Pembaptis Melihat Yesus Datang Kepada Dia Dan Yohanes Pembaptis Berkata Kepada Orang Banyak Itu Lihatlah Anak Dombat Tuhan Yang Menghapus Dosa Dunia Sudara Ini Sangat Luar Biasa Nah Saya Pernah Baca Buku Sejarah Kerajaan Romawi Di Masa Itu Bebet Bapak Sengah Sekali Kamu Hadir Ya Dengan Di Jaman Itu Maka Itu Pilatus Menggunakan Pengganti Di Jaman Itu Hukum Romawi Itu Sadis Kalau Ada Penjahat Kriminal Ketangkap Dan Mau Diadili Maka Keluarga Dan Kerabat Terdakwa Ini Itu Wala Saling Berunding Eh Sudah punya Anak Domba Belum Kalian Sudah punya Anak Domba Belum Nah Itu Istilah Jaman Itu Apa Itu Anak Domba Kalau Sekarang Pengacara Pembela Ini Hebatnya Hukum Kasih Yang Dipakai Jadi Hukum Internasional Sampai Hari ini Penjahat Sekalipun Tertudu Dan Terdakwa Seberat Apa Kasusnya Hukum Internasional Mewajibkan Orang Ini Harus Punya Pembela Kalau Enggak Bisa Bayar Pemerintah Menyediakan Itu Hukum Itu Berlaku Internasional Nah Anak Domba Yang Pada Jaman Itu Disebut Itu Biayanya Sangat Mahal Kalau Bukan Orang Kaya Enggak Mungkin Sewa Anak Domba Pengacara Itu Nah Apa Bayaran Yang Paling Murah Satu Rumah Nah Ini Dipertanyakan Mengapa Para Pengacara Di Pembela Terdakwa Oleh Satu Keluarga Harus Paling Murah Bayarannya Rumah Karena Kalau Sampai Dia Kala Membela Terdakwa Ini Maka Terdakwa Maka Pembela Ini Yang Menggantikan Hukuman Dan Si Terdakwa Bisa Bebas Maka Itu Bayarannya Rumah Karena Kalau Sampai Dia Kala Maka Keluarga Enggak Akan Kerepotan Sudah Punya Rumah Saya Pertama Baca Sejarah Itu Ini Hukum Model Apa Maka Itu Ketika Pilatus Mengadili Tuhan Yesus Dan Tidak Menemukan Kesalahan Maka Hukum Romawi Tukar Kepala Tadi Siapa Mengganti Nah Maka Itu Pilatus Pikir Pasti Rakyat Akan Milih Barabas Karena Ini Orang Kejam Sekali Syok Pilatus Ternyata Mereka Lebih Milih Bebaskan Barabas Hukum Yesus Saudara Yohanes 1 29 Saudara Dan Saya Yang Sudah Diselamatkan Oleh Tuhan Yesus Dengar Wajib Menjadi Anak Domba Buat Siapa Saja Yang Sedang Dihukum Ini Luar Biasa Lihat Lihatlah Anak Domba Tuhan Yang Menghapus Dosa Dunia Maka Itu Saudara Ini Kesaksian Salah Satu Anak Yang Tuhan Percayakan Kepada Kami Namanya Roni Talapesi Ya Tuhan Pak Dia Luar Biasa Namanya Terangkat Ebat Ketika Dua Tahun Yang Lalu Kasusnya Ferdi Sampo Nah Roni Talapesi Ini Menjadi Pengacara Pembelanya Untuk Barada E Masih Ingat Itu Nah Sebelum Dia Jadi Pengacara Barada E Sampai Tuhan Muliakan Dia Saudara Ketika Dia Lulus Jadi Pengacara Ya Saya Hadir Maka Saya Pesan Dia Ron Papa Pesan Satu Kamu Tidak Boleh Murus Perceraian Kawas Kamu Wah Ini Luar Biasa Iya Ada yang Komen Saya Baru Tahu Sejarahnya Adanya Pengacara Iya Dari Pada Anak Domba Itu Pengacara Terima Kasih Banyak Betuk Nah Terus Roni Itu Mulai Dikenal Dia Mendaftarkan Diri Dalam Istilah Hukum Ada Kata Pro Bono Ya Itu Artinya Pengacara Yang Tidak Dibayar Untuk Orang Orang Miskin Nah Hal Pertama Yang Terjadi Di Hidup Ronita La Pesci Ini Ketika Kasus Afriani Tugu Tani Berapa Tahun Yang Lalu Pagi Pagi Dia Pulang Dari Dugem Mabok Terus Ketika Dia Minggu Pagi Itu Ya Dia Lewat Sampai Ke Daerah Tugu Tani Eh Dia Nabrak Orang Orang Yang Lagi Jalan Pagi Lagi Santai Santai Meninggal Sembilan Kalau tidak Salah Dan Rata-rata Korban Meninggal Ini Pegawai Pegawai Tukang Tukang Bangunan Dari Desa Desa Di Jawa Tengah Yang Kerja Di Jakarta Nah Keluarganya Tidak Bisa Bayar Pengacara Nah Itu Kasus Pertama Yang Tuhan Pakai Anak Saya Roni Talapesi Ini Namanya Mulai Dikenal Dia Menyerahkan Diri Untuk Tidak Dibayar Membela Kalau tidak Salah Tujuh Korban Luar Biasa Dia Menang Oke Nah Kasus Kedua Ketika Ahok Gubernur DKI Waktu itu Diadili Dan Roni Terpilih Menjadi Salah Satu Atau Satu-satunya Pengacara Termuda Dari Tujuh Pengacara Yang Dipilih Untuk Melah Roni Ini Paling Mudah Namanya Muncul Dan Buncaknya Waktu Baradai Nah Ini Contoh Siapkah Saudara Dan Saya Menjadi Anak Domba Buat Banyak Orang Wendra Puji Tuhan Bapak Ngeliat Itu Kamu Rambut Mudi Apa Tanam Atau Cangkok Maaf Siapkah Kita Jadi Anak Domba Nah Ini Perikub Yang Ketiga Kita Lanjut Kita Sekarang Ad 14 Yesus Menemukan Seekor Keledai Mudah Lalu Ia Naik Ke Atasnya Seperti Ada Tertulis Ini Dalam Kitab Mas Mur Kalau Tidak Takut Lihatlah Raja Mudah Duduk Di Atas Seekor Anak Keledai Saudara Kenapa Harus Keledai Dan Kenapa Muda Saudara Ternyata Unik Sekali Ya Ada Berapa Keunikan Keledai Coba Yang Ingin Tahu Nanti Bisa cari Di Foto-foto Di Google Ternyata Keledai Itu Diciptakan Tuhan Sebagai Makhluk Yang Hidupnya Harus Mikul Beban Ini Yang Luar Biasa Nah Keledai Itu Kalau Jalan Tapi Tidak Mikul Beban Unik Justru Jalannya Akan Gontai Akan Apa Nggak Seimbang Begitu Luar Biasa Tuhan Ciptakan Keledai Itu Jadi Sepanjang Umur Hidup Keledai Harus Selalu Punya Beban Yang Dia Pikul Dan Yesus Milih Keledai Berbagilah Saudara Dan Saya Kalau Kita Terpilih Jadi Keledainya Tuhan Yesus Kita Pun Ikut Dapat Berkat Yang Luar Biasa Ini Yang Kedua Uniknya Hampir Semua Keledai Kalau Saya Enggak Berkata Semua Keledai Cari Di Foto Google Ternyata Di Punggung Dia Itu Ada Bentuk Salib Saudara Di Punggung Keledai Ada Bentuk Salib Unik Sekali Pertama Keledai Saya Diberit Juga Kok Bisa Ya Ada Bentuk Salib Di Punggung Nah Keledai Itu Saya Siap Untuk Mikul Salib Itu Kata Muda Artinya Masih 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 Punya Apa Kesanggupan Bagi Tengat Lagu Pujian Yang Sangat Terkenal Yang Kita Sering Nyanyi Walaupun Penggubahnya Sudah dipanggil Tuhan Seorang Gembala Ya Ketika Anaknya Meninggal Kecelakaan Dia Tengkak Terima Muncul Lagu Itu Hidup Ini Adalah Kesempatan Hidup Ini Untuk Melayani Tuhan Nah Jangan Siasiakan Itu Dia Waktu Yang Tuhan Beri Nah Sudara Ayo Gunakan Kesempatan Yang Masih Muda Muda Masih Punya Kekuatan Jangan Disiasiakan Jangan Tunggu Maaf Umur Sudah Kepala Enam Kepala Tujuh Jalan Sudah Miring Miring Maaf Makan Sudah Susah Terus Berkata Tuhan Pakai Aku Tuhan Yang Repot Maaf Masih Muda Gunakan Itu Ini Ada Komen Peristiwa Yesus Naiki Kelada Ini Pun Tidak Luput Dari Penggenapan Dan Pembuktian Yesus Sebagai Misias Dari Sakarya 9 Terima Kasih Asen Jadi Apa Saja Yang Tuhan Yesus Lakukan Itu Selalu Menggenapi Yang tertulis Tentang Dia Di Perjanjian Lama Ya Itu Tadi Sakarya 9 S9 Terima Kasih Nak Untuk Kirim Ayat Itu Jadi Dengan Keledai Ini Kita Bisa Belajar Hidup Yang Selalu Siap Nanggung Beban Dan Ada Salib Dan Masih Muda Dan Menggenapi Membuat Perjanjian Lama Maka Hidup Itu Luar Biasa Saya Tau Siapa Ini Else Chris Ya Selamat Malam Terima Kasih Untuk Firmanya Dapat Memuatkan Saya Puji Tuhan Ya Oh Orang Brisbane Ikut Gabung Juga Makasih Jem Lanjut Ad Berapa Ini Sekarang Ad 15 Ya Oh Ad 16 Ad 16 Mula Mula Murid Yesus Tidak Mengerti Akan Hal Itu Murid Nya Tidak Ngerti Sudara Tetapi Sesudah Yesus Dimuliakan Teringatlah Mereka Bahwa Nas Potongan Ayat Pendek Potongan Nas Bahwa Nas Itu Mengenai Dia Dan Bahwa Mereka Telah Melakukannya Juga Untuk Dia Et 17 Orang Banyak Yang Bersama Sama Dengan Dia Ketika Yang Memanggil Lasarus Keluar Dari Kubur Dan Membangkitkan Nye Dari Antara Orang Mati Memberi Keseksian Tentang Dia Jadi Banyak Orang Menabakkan Oh Ya Betul Yesus Itu Begini Oh Ya Luar Biasa Sebab Itu Orang Banyak Itu Pergi Menyongsong Dia Karena Mereka Mendengar Bahwa Ia Yang Membuat Mujijat Itu Nah Motivasinya Kelihatan Orang Banyak Yang Mendengar Tentang Mujijat Lasarus Dan Lain Lain Itu Menyongsong Yesus Mungkin Pakai Daun Daun Palem Tapi Kok Bisa Orang Yang Sama Berseru Salepkan Dia Kok Bisa Ternyata Motivasinya Lah Yang Sudah Membangkitkan Orang Mati Ternyata Dia Itu Penjahat Dan Bisa Mati Juga Ini Buat Mereka Kecewa Maka Itu Sudara Jangan Kita Punya Motivasi Yang Salah Dalam Berjalan Bersama Yesus Ada Komen Ya Gus Rangkali Papa Saya Selalu Ingatkan Diri Sendiri Jika Jika Saya Adalah Keledainya Setiap Kali Terima Pujian Jadi Pujian Itu Sejatinya Untuk Yesus Bukan Untuk Saya Yang Adalah Keledai Terima Kasih Gus Ini Keren Bayangkan Kalau Keledainya Itu Kayak Kita Wih Ketika Bawa Yesus Yesusnya Di Eluk-elukan Terus Keledainya Lupa Diri Wih Orang-orang Juga Memuliakan Aku Ini Ilustrasi Saja Ya Karena Anak Saya Ngomong Ini Bayangkan Keledai Itu Lupa Diri Lalu Dia Berdiri Ikut Menyambut Apa Tereakan Orang Banyak Jadi Apa Yesus Ketika Keledainya Berdiri Ayah Jawab Yesus Jatuh Hati-hati Kalau Tuhan Memakai Kita Sudara Jangan Sombong Semua Semua Tetap Untuk Kemuliaannya Makasih Gus Kamu Ngingetin Ya Fit Jangan Sombong Jangan Lupa Diri Betul Aduh Sahabat Saya Dari Tentu 70an Terima Kasih Ya Saya Harus Jadi Keledai Terus Betul Harus Tuhan 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 Permuliakan Untuk Itu Ya Ada Komen Ini Biar Dungu-dungu Gitu Bisa Dipakai Untuk Menemplak Biliang Betul Ya Luar biasa Bukan Oke Lanjut Ayat Yang Kesembilan Belas Maka Masih Orang Yang Sama Ini Aduh Saduki Saduki Farisi Ini Maka Kata Orang-orang Farisi Seorang Kepada Yang Lain Kamu Lihat Sendiri Kamu Sama Sekali Tidak Berhasil Lihat Seluruh Dunia Datang Mengikuti Dia Jadi Diantara Mereka Saling Ngejak Saling Nyalakan Eh Percuma Usaha Kita Mau Nangkap Yesus Mau Nangkap Lasarus Dibunuh Gak Celek Kita Nggak Bisa Lihat Ini Orang-orang Seluruh Dunia Mengeluk-elukan Yesus Jadi Usaha Mereka Gagal Perikop Yang Keempat Yesus Memberitakan Kematiannya Ayat 20 Di antara Mereka Yang Berangkat Untuk Beribadah Pada Hari Raya Itu Terdapat Beberapa Orang Yunani Ya Orang-orang Itu Filipus Bukan Filipus Yang Dimunut Ya Teluk Agung Yang Berasal Dari Bethsaida Di Galilea Lalu Berkata Kepadanya Kepada Filipus Tuhan Kami Ingin Bertemu Dengan Yesus Nah Saya Citakan Begini Ada Tujuh Hari Raya Buat Orang Yahudi Ya Ada Dua Yang Sangat Besar Hari Raya Pondodau Dan Kedua Hari Raya Pasca Wah Itu Wajib Ya Sama Seperti Tradisi Sosor Kita Di Jawa Kusuh Indonesia Kalau Hari Lebaran Wah Wajib Pulang Kampung Wajib Nah Seperti Itu Orang Orang Yahudi Di Seluruh Dunia Wajib Kalau Mereka Bisa Itu Pulang Ke Bertemu Di Yerusalem Untuk Merayakan Pasca Itu Wajib Nah Berita Tentang Tuhan Yesus Yang Cuma Tiga Setengah Tahun Dalam Pelayanannya Berarti Baru Tersiar Tiga Kali Selama Pasca Tiga Kali Pasca Pasca Pertama Orang Masih Belum Terkenal Banyak Tapi Mulai Sudah Ada rumor Ada Berita Oh Yesus Ada Yesus Di Jerusalem Ada Yesus Pasca Kedua Wah Tahun Kedua Ya Dari Yesus Oh Mulai Tengah Pasca Ketiga Ini Klimaks Sudah Gempar Seluruh Dunia Walaupun Zaman Itu Belum Ada Sosial Media Tapi Berita Tentang Hebatnya Yesus Tersebar Sampai Ke Yunani Nah Ada Orang Orang Yaudi Dari Yunani Yang Tinggal Di Yunani Itu Ke Yerusalem Untuk Merayakan Pasca Nah Kan Kebetulan Mumpung Saya Sampai Yerusalem Apa Salahnya Tanya Sambil Cari Yesus Itu Siapa Dimana Boleh Enggak Kita Kita Ini Ketemudian Wajar Bukan Nah Contoh Ini Ilustrasi Saja Ada Orang Dari Daerah Ya Pulau Lain Profesi Lain Yang Pertama Kali Ke Jakarta Entah Urusan Dinas Urusan Keluarga Wajar Enggak Eh Mumpung Sampai Jakarta Maaf Ini Pasti Ayo Lihat Monas Yuk Karena Mumpung Sampai Disini Atau Melihat Apa Terserah Ya Sudara Seperti Itu Orang-orang Yaudi Dari Yunani Ini Nah Mereka Ketemu Filipus Kembali Lagi Ayatnya Phil Ketemu Filipus Tuhan Boleh Enggak Kami Bertemu Dengan Yesus Lihat Ayat 22 Filipus Pergi Memberitahukannya Kepada Andreas Murid Yang Lain Lalu Andreas Dan Filipus Menyampaikannya Pula Kepada Yesus Nah Begini Ya Menyampaianya Enggak Ditulis Ya Oleh Yohanes Tapi Begini Penyampaianya Guru Ada Suara-suara Kita Orang-orang Yaudi Dari Yunani Mereka Itu Ingin Ketemu Guru Nah Saya Tanya Kalau Saudara Sebagai Anak-anak Lalu Didatangi Tamu Nah Kami Ingin Ketemu Bapak Mu Nah Kita Sebagai Anak-anak Datang Kepada Bapak Tau Pak Ada Orang Mau Ketemu Bapak Biasanya Jawabannya Ada Satu Di Antara Dua Oh Ya Silahkan Suruh Ketemu Atau Jangan Sekarang Nanti Bapak Masih Sibuk Betul Enggak Begitu Mereka Berdua Andres Dan Filipus Sampai Kepada Yesus Menjelaskan Ada Orang Yaudi Dari Yunani Mau Ketemu Jawabannya Sepanjang Ini Tetapi Berada Orang Siapa Melayani Aku Yang Di Hormati Bapak Sekarang Juk Teraruk Dan Apakah Yang Kukatakan Bapak Selamatkan Aku Dari Saat Ini Tidak Sebab Untuk Itulah Aku Datang Kedalam Saat Ini Bapak Bapak Mulyakanlah Namamu Ayo Kalau Saudara Dan Saya Itu Andres Dan Filipus Hanya Ditanya Ada Orang Orang Mau Ketemu Guru Terus Jawab Yesus Sepanjang Ini Pusing Cepat Terus Ngomongnya Apa Itu Kepada Orang Orang Yunani Ngerti Nggak Maksudnya Ini Ini Selalu Sekali Iya Nampaknya Gak Nyabung Betul Ini Terus Jawabnya Apa Kalau Orang Orang Yunani Itu Tanya Akhirnya Andres Filipus Balik Ketemu Mereka Gimana Kapan Bisa Ketemu Pasti Mereka Cuma Cengengisan Nggak Tahu Habis Jawabnya Panjang Seperti Itu Saudara Saya Nggak Akan Lupa Awal Tahun Delapanpuluan Roh Kudus Mewahyukan Saya Kebenaran Ini Dari Jawaban Sepanjang Itu Ternyata Intinya Ada di Ayat 24 Itu Jawaban Tuhan Yesus Kita Baca Lagi 24 Aku Aku Berkata Kepadamu Andreas Filipus Dan Murid-muridku Sesungguhnya Jikalau Biji gandum Tidak Jatuh Kedalam Tanah Dan Mati Ia Tetap Satu Biji Tapi Kalau Ia Mau Mati Dan Busuk Di Dalam Tanah Maka Satu Benik Ini Akan Tumbuh Satu Pohon Dan Dari Satu Pohon Ini Akan Keluar Sekian Banyak Buah Dan Dari Setiap Buah Itu Ada Sekian Ratus Butir Gandum Wih Ketika Roh Kudus Menjelaskan Itu Ini Dia Rahasianya Kalau Kita Nanam Sebiji Entah Durian Entah Jeruk Entah Tomat Entah Bibit Gangkung Atau Bibit Jagung Kita Tanam Ya Begitu Dia Busuk Mati Di Tanah Dan Jadi Pohon Baru Dan Berbuah Sekian Banyak Contoh Aja Jagung Satu Buah Jagung Itu Ada Berapa Puluh Berapa Ratus Butir Jagung Tolong Perhatikan Dari Dari Benih Yang Pertama Satu Dan Mati Dan Jadi Sekian Ribu Jagung Di Satu Pohon Memang Bentuknya Nggak Akan Sama Persis Ya Seperti Biji Yang Pertama Di Tanah Mati Tidak Akan Sama Persis Tapi Sudara Percaya Intinya Sifatnya DNA Ribuan Jagung Ribuan Buah Baru Yang Dihasilkan Dari Satu Biji Yang Mau Mati Sama Atau Beda Intinya Hak Ekatnya DNA Cepat Jawab Saya ingin Saya tulis Ini Di Facebook Instagram Sump Tolong Tulis Sama DNA Nya Akan Sama Mungkin Bentuknya Tidak Sama Tapi Intinya Sifatnya Karakternya Sama Jenisnya Sama Betul Sama Luar Biasa Jadi Begini Jawaban Tuhan Yesus Betul Sama Terima Kasih Suha Badan Jawab Begini Maksud Tuhan Yesus Andres Filippus Sampaikan Kepada Sesuaramu Yang dari Yunani Gak Usah Ketemu Aku Sekarang Tunggu Aku Mati Dan Aku Dikuburkan Aku Dibangkitkan Sekarang Saya Tanya Dulu Berarti Tuhan Yesus Ngomongin Hei Manusia Di Dunia Kamu Gak Usah Repot Cari Aku Aku Cuma Sendiri Tapi Tunggu Aku Mati Aku Akan Bersi Di Pohon Dan Aku Akan Buah Berbuah Nah Kalian Nanti Akan Menemukan Buah Yang Sama DNA Yang Sama Dari Murid Murid Ku Itu Itu Jawabannya Jadi Tuhan Yesus Gak Ingin Menonjolkan Diri Wow Betul Hasan Ini Pengertian Yang Hebat Ini Ada Komen Dari Nabi Ya Duplikasi Yesus Dalam Hidup Murid Murid Itulah Kita Jadi Mereka Dunia Ini Gak Perlu Kejar Yesus Sampai Yerusalem Sampai Kemana Engkak Saudara Dan Saya Adalah Duplikasinya Adalah Multiplikasinya Adalah Duplikatnya Oh Terima Kasih Tuhan Hebat Ya Itu Ayat 24 Maka Itu Kalau Benih Yang Ditanamkan Di Tubuh Jasmani Kita Di Daging Kita Inilah Bumi Wih Andre Hebat Ya Nak Senang Ini Anak Saya Komen Ini Hebat Kayak Anak Saya Namanya Andri Agus Ini Unik Tahun 2000 Ketika Awal-awal Kerusuhan Pusuh Meledak Ya Ada Komen Jadi Kalau Kita Belum Jadi Reflektor Yesus Kita Bukan Murid Betul Jadi Dunia Akan Melihat Yesus Lewat Kita E 25 Barang Siapa Mencintai Nyawanya Ia Kan Gehilang Nyawanya Ini Aneh Mencintai Kok Malah Hilang Nah Begini Kalau Ada Satu Biji Biji Buah Apa Sajalah Enggak Mau Kehilangan Nyawanya Enggak Mau Ditanam Sampai Busuk Catat Dia Sendiri Akan Rusak Dan Mati Nyawanya Hilang Betul Saya Ulangi Barang Siapa Mencintai Nyawanya Ia Kan Hilang Nyawanya Tetapi Barang Siapa Tidak Mencintai Nyawanya Di Dunia Ini Ia Kan Memeliharanya Jadi Satu Biji Harus Siap Hilang Nyawa Mati Busuk Tapi Jadi Pohon Baru Ya Betul Dari Kutai Barat Wah Makasih Nah Pengikut Yesus Adalah Duplikasi Benih Dari Yesus Amen Ya Dari Ngunut Jadi Kita Berani Berkata Siapa Mau Ketemu Yesus Lihat Saya Betul Karena Duplikat Yesus Ada Di Hidup Kita Siap Hilang Nyawa Akan Berbuah Banyak Eh 26 Nah Ini Yang Sering Saya Pakai Untuk Pertemuan Hamba Hamba Tuhan Ya Masih Ada Dua Pereguk Lagi Ya Sudah Tinggal Sembilan Menit Ya Eh 26 Barang Siapa Melayani Aku Ia Harus Mengikut Aku Dan Dimana Aku Berada Disitupun Pelayan Aku Akan Berada Orang Siapa Melayani Aku Ia Akan Dihormati Bapak Luar Biasa Sudara Suatu hari Saya Lupa Di Tahun Bapak Sudah Lama Prokur Seberi Sepewayuan Tentang Ayat 26 Yones 12 Ini Lucu Sekali Ternyata Ada Empat Macam Hamba Tuhan Atau Ada Empat Jenis Hamba Tuhan Ya Tersendat Pendat IG Coba Eka Kamu Pindah Ke Facebook Atau Ke Zoom Atau Lebih Susah Karena Ini Anak Saya Tinggal Di Daerah Yang Sinyal Ya Seles Kali Di Kutai Barat Ya Oke Tidak Mungkin Tanam Biji Mangga Berbuat Durian Wih Jangan Ferry Oke Ya Ada Empat Jenis Empat Macam Hamba Tuhan Nomor Satu Ya Hamba Tuhan Beneran Ini Barang Siapa Melayani Aku Ya Semang Kata Semuanya Organisasi Bunyinya Begini Barang Siapa Melayani Organisasi Ia Harus Mengikuti Organisasi Dan Dimana Organisasi Itu Berada Disitupun Pelayan Organisasi Akan Berada Apa Itu Artinya Maaf Tidak Sedikit Amba Tuhan Bukan Amba Tuhan Tapi Amba Organisasi Ia Harus Tunduk Pada Organisasi Tunduk Pada Sinodenya Diatur Ditempatkan Disana Belum Lama Dipindahkan Lagi Pindah Lagi Terus Begitu Kasian Jemaat Dan Kasian Juga Si Amba Tuhan Karena Apa Ya Jadi Lari Lari Tidak Taruan Begitu Nah Karena Dia Hamba Organisasi Barang Siapa Melayani Organisasi Ia Pasti Dihormati Ketua Sinode Maaf Itu Pasti Hamba Tuhan Jenis Ketiga Ini Hamba Istri Maaf Ya Para Istri Jangan Tersinggung Barang Siapa Melayani Istri Karena Enggak Sedikit Hamba Tuhan Disetir Diatur Oleh Istrinya Maaf Ya Maaf Ya Para Istri Enggak Begitu Enggak Usah Tersinggung Ini Untuk Yang Ngatur Suaminya Itu Kalau Suara Tersinggung Ya Itu Orang Yang Gitu Aja Maaf Barang Siapa Melayani Istri Jadi Semua Istri Enggak Ia Harus Mengikut Istri Dan Dimana Istri Berada Disitupun Pelayan Istri Akan Berada Barang Siapa Melayani Istri Ia Akan Dihormati Mertua Sudara Lihat Firman Tuhan Ini Hamba Siapa Kita Ini Nah Yang Keempat Ini Celaka Hamba Uang Barang Siapa Melayani Uang Ia Harus Mengikut Uang Dan Dimana Uang Berada Disitupun Hamba Uang Akan Berada Barang Siapa Melayani Uang Ia Akan Disayang Oleh Mamon Oleh Lucifer Itu Wih Ngeri Sekali Sudara Perhatikan Firman Hamba Tuhan Yang Benar Ujung Ujung Pasti Dihormati Oleh Papa Di Surga Wah Itu Luar Biasa Coba Renungkan Kira 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 Apa Yang Terjadi Dengan Hidup Kita Yang Betul Betul Melayani Tuhan Saya Ulangi Lagi Barang Siapa Melayani Aku Kata Yesus Ia Harus Mengikut Aku Dan Dimana Aku Berada Disitupun Pelayanku Akan Berada Barang Siapa Melayani Aku Ia Kan Dihormati Bapak Pokoknya Begini Kalau Saudara Dan Saya Melayani Bapak Melayani Tuhan Yesus Dihormati Bapak Setan Yang Keder Dan Kalah Kabut Karena Setan Tidak Berani Ganggu Kepada Kita Yang Dihormati Oleh Bapak Berarti Kita Dibela Kita Dilindungi Kita Dijaga Kita Dijamin Luar biasa Amin Amin Oke E27 Sekarang Jiwaku Teraruh Dan Apakah Yang Akan Oke Ada Komen Bagus Ini Saya Tidak Tahu Dari Siapa Yones 12 26 Menjadi Tujuan Hidup Murid Yesus Semasa Ada Di Dunia Amin Sekarang Jiwaku Teraruh E27 Dan Apakah Yang Kukatakan Bapak Selamat Aku Dari Saat Inilah Ini Cari Selamat Ingin Lari Dari Penderitaan Aku Datang Kedalam Saat Ini Terima Kasih Tuan Untuk Mati Dikuburkan Busuk Jadi Luar Biasa Iya Oke Ayat 28 Bapak Muliakanlah Aku Bapak Muliakanlah Namamu Maka Terdengarlah Suara Dari Surga Aku Telah Memuliakannya Dan Aku Akan Memuliakannya Lagi Orang Banyak Yang Berdiri Disitu Dan Mendengarkannya Berkata Bapak Itu Bunyi Guntur Ada Berkata Seorang Mereka Telah Berbicara Dengan Dia Jawab Yesus Ini Keren Terima Kasih Ini Jawaban Tuhan Yesus Yang Luar Biasa Jawab Yesus Hei Orang Banyak Suara Itu Telah Terdengar Bukan Oleh Karena Aku Kata Yesus Dengar Baik Ini Luar Biasa Suara Itu Terdengar Melainkan Oleh Karena Kamu Saudara Dan Saya Yang Menjadi Pelayan Yesus Yang Benar Maka Akan Ada Suara Dari Surga Aku Telah Memuliakannya Lah Nyanya Disini Bukan Yesus Tapi Saudara Dan Saya Yang Betul Menjadi Abah Tuhan Yang Taat Terima Kasih Tuhan Apa Yang Ngomong Aku Telah Memuliakannya Saudara Dan Saya Dimuliakan Oleh Bapak Dan Aku Akan Memuliakannya Lagi Ini Luar Biasa Bapak Jadilah Kehendakmu Untuk Sudah Dihormati Oleh Bapak Kita Pun Dimuliakannya Dan Gak Cuma Sekali Dimuliakannya Lagi Ayat 39 Ayat 30 Jadilah Sesuara Itu Telah Terdengar Bukan Oleh Karena Aku Melainkan Oleh Karena Kamu Sekarang Terlaks Langsung Menganggiman Atas Dunia Ini Sekarang Juga Penguasa Dunia Ini Dilemparkan Keluar Dan Aku Apabila Aku Ditinggarkan Dari Bumi Aku Akan Menarik Semua Orang Datang Kepadaku Ini Dikatakannya Untuk Menyatakan Bagaimana Orang Caranya Ia Akan Mati Lalu Jawab Orang Banyak Itu Kami Tidak Mendengar Dari Komtorat Bumi Sya Tetap Hidup Selama Lamanya Bagaimana Mungkin Kau Mengatakan Bahwa Anak Manusia Ditinggikan Dan Siapakah Anak Manusia Itu Jawab Yesus Kepada Mereka Hanya Sedikit Waktu Lagi Terang Ada Di Antara Kamu Selama Terang Itu Ada Padamu Percayalah Kepadanya Supaya Kegelapan Jangan Menguasai Kamu Barang Siapa Berjalan Dalam Kegelapan Ia Tidak Tahu Kemananya Akan Pergi Percayalah Kepada Terang Itu Yaitu Yesus Selama Terang Itu Ada Padamu Supaya Kamu Menjadi Anak Anak Terang Sesudah Berkata Demikian Yesus Pergi Bersembunyi Dari Antara Mereka Karena Tidak Mau Dikeroyok Bagian Berikut Ayat Berikut Terakhir Oh Masih Ada Satu Lagi Alasan Orang Yahudi Tidak Dapat Percaya Dan Meskipun Yesus Mengadakan Begitu Banyak Mujicat Di Depan Mata Mereka Namun Mereka Tidak Percaya Kepadanya Mereka Jangan Harap Mujicat Belum Tentu Orang Bisa Percaya Karena Mujicat Supaya Gena Plafirman Yang Disampaikannya Oleh Nabi Saya Ya Siapakah Yang Percaya Siapakah Yang Percaya Pada Pemberitaan Kami Dan Kepada Siapakah Tangan Kekuasaan Ya Dinyatakan Ini Keluan Yesaya Dalam Hidupnya Waktu itu Karena Itu Mereka Tidak Percaya Sebab Yesaya Telah Berkata Juga Ia Telah Membutakan Mata Tuhan Membutakan Mata Orang Yaudi Orang Ahli Torat Imam Imam Orang Saud Orang Farisi Dibutakan Dan Mendekilkan Mengeraskan Hati Mereka Supaya Mereka Jangan Melihat Dengan Mata Dan Jangan Menangkap Dengan Hati Lalu Berbalik Sehingga Aku Menyembuhkan Mereka Tuhan Marah Kepada Orang Orang Yang Tidak Tidak Ini Dikatakan Oleh Yesaya Karena Ia Telah Melihat Kemulia Dan Telah Berkata Tentang Dia Memang Yesaya Itu Satu Satu Nabi Yang Membuat Tanya Paling Lengkap Untuk Tuhan Yesus Namun Banyak Juga Diantara Pemimpin Yang Percaya Kepadanya Puji Tuhan Tetapi Oleh Karena Orang Orang Farisi Nah Mereka Takut Mereka Tidak Mengakuinya Berterus Terang Supaya Mereka Jangan Dikucilkan Ada Orang Orang Yang Percaya Yesus Tapi Jaga Jaran Gak Mau Serius Gak Mau Jujur Takut Dikucilkan Dari Sebab Mereka Lebih Suka Akan Kehormatan Manusia Daripada Kehormatan Tuhan Jangan Kita Seperti Itu Ya Berikut Terakhir Firman Yesus Yang Mengakimi Tetap Yesus Berseru Katanya Barang Siapa Percaya Kepadaku Ia Bukan Percaya Kepadaku Tetapi Kepada Dia Yang Telah Mengutus Aku Hebat Sekali Oke Dan Barang Siapa Melihat Aku Ia Melihat Dia Yang Telah Mengutus Aku Nah Sekarang Dengarkan Ya Dengarkan Tadi kan Kita sudah Belajar Tentang Biji Gandum Yang Harus Mati Sekarang Tuhan Memulai Lagi Ngingatkan Kita Kalau Ada Orang Percaya Kepada Yesus Berarti Orang Itu Percaya Kepada Bapak Di Surga Yang Mengutus Yesus Kalau Ada Orang Telah Melihat Yesus Berarti Orang Itu Pun Telah Melihat Bapak Yang Mengutus Yesus Wah Ayo Kita Aplikasikan Dalam Hidup Kita Dua Hal Dasyat Satu Saudara Dan Saya Adalah Duplikasi Tuhan Yesus Katakan Amin Nomor Dua Bapak Di Surga Tidak Hanya Memuliakan Yesus Tapi Memuliakan Kita Yang Percaya Dia Dan Kita Dimuliakan Lagi Ini Ayatnya 45 46 Aku Telah Datang Kedalam Dunia Sebagai Terang Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadaku Jangan Tinggal Dalam Kegelapan Dan Jikal Seorang Mendengar Perkataanku Tapi Tidak Melakukannya Aku Tidak Menjadi Hakimnya Bukan Dia Menghakimi Sebab Aku Datang Bukan Untuk Menghakimi Dunia Melainkan Untuk Menyelamatkannya Barang Siapa Menolak Aku Dia Tidak Menerima Perkataanku Ia Sudah Ada Hakimnya Yaitu Firman Yang Telah Kukatakan Itu Yang Akan Menjadi Hakimnya Pada Akhir Jaman Begini Ilustrasinya Ada Orang Melanggar Aturan Lalu Lintas Mas Kamu Orang Melanggar Peraturan Lalu Lintas Ya Pasti Kita Tahu Prit Pak Polisi Terus Ditanya Gini Wah Ternyata Kena Nilang Saya Tanya Yang Nilang Polisinya Atau Hukum Yang Kita Langgar Yang Menilangnya Tahu Ya Arti Ayat Ini Jadi Kalau Tuhan Yesus Memberikan Hukum Dan Kita Langgar Lalu Kita Di Hukum Maka Yang Menghukum Itu Bukan Tuhan Yesus Tapi Hukum Itu Firman Itu Ya Ada Pertanyaan Kalau Hari-hari Ini Ada Banyak Orang Pemburu Mujijat Gimana Itu Pak Cari Debu Emas Keluar Minyak Dari Benda Keluar Madu Dan Bagian Ya Udah Terserah Dia Kita Nggak Usah Ikuti Ikutan Jadi Ini Luar Biasa Jadi Tuhan Yesus Nggak Pernah Menghukum Nggak Pernah Menghakimi Hukum Itu Sendiri Yang Menghukum Kita Ada Orang Ketangkap Lalu Disidang Di Pengadilan Hakim Memutuskan Jaksa Menentukan Bukan Jasa Dan Hakim Itu Yang Menghukum Ya Hukum Yang Dibuat Itu Yang Dilanggar Seharap Pengerti Ya Et 9 Sebab Aku Berkata-kata Dialah Yang Memerintahkan Aku Untuk Mengatakan Apa Yang Harus Aku Katakan Dan Aku Sampaikan Dan Aku Tahu Perintahnya Itu Dari Hidup Yang Kekal Jadi Apa Yang Aku Menyampaikannya Sebagaimana Yang Difirmankan Bapak Kepadaku Jadi Tuhan Yesus Pun Nggak Dari Dirinya Sendiri Tapi Dia Salu Dengar Dari Bapak Disurga Inilah Hebatnya Yohanes Fasal 12 Itu Untuk Kita Bisa Belajar Bersama Sama Seingin Apa Siapa Ya Abidjar Syukur Dari Mana Itu Salam Kenal Iya Oke Sama Sama Mrs. Kusro Tuhan Memberkati Jelas Oke Seseran Kayu Atau Langsung Ada Mau Tanya Disini Bagaimana Ayu Sama 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 Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Pertanyaan Ada Salud Kodet Ya Ayat 42 Namun Banyak Juga Di antara Pemimpin Pemimpin Yang Percaya Kepadanya Tetapi Oleh Karena Orang Orang Harisi Mereka Tidak Mengakuinya Kucilkan Pertanyaannya Pemimpin Apa yang dimaksud Ini Pak Ya Pemimpin Agama Waktu itu Orang-orang Farisi Orang Satuki Imam-imam Al-Taurat Bahkan Mereka Takut Sama Orang Farisi Iya kan Kelompoknya Kelompoknya Jadi diantara Mereka Para pemimpin Saling Menjaga Diri Supaya Tidak ketahuan Kalau mereka itu Percaya Yesus Nah Zaman itu Penghinaan Buat mereka Orang Yahudi Itu Malas Bahkan Sampai hari ini Sampai hari ini Tidak sedikit Orang Yahudi Itu Nyesal Ada Orang Iya Tapi Negodemus Berani Terang-terangan Ya Malah Datang Walaupun Malu-malu Makasih Sampai hari ini Orang Yahudi Di Israel Itu Nyesal Kenapa Ada orang Namanya Yesus Di dunia ini Membuat kami Itu Tercemar Bayangkan Segitunya Setan itu Merusak Iya Jadi Ayo Kita semua Para pemimpin Jangan takut Iya Oke Ini ada yang Ngomong Sama Seperti Banyak Pendeta Saya Bacanya Sama Seperti Banyak Pendeta Yang Karena Doktrin Dan Sumpah Jabatan Tidak Berani Mengatakan Kebenaran Tapi Hanya Menjadi Boneka Singode Betul Ayo Yang Lain Siapa Eh Sapa Itu Sapa Ada Ada Oke Ayo Tidak Ada Rupanya Jelas Puji Tuhan Oke Oh Sama Sama Iya Senang Sekali Bisa Belajar Bersama Juga Iya Sama 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 Memerkati Kita Semua Tuhan Sama Sama Mengenai Biji Yang Tertanam Mati Iya Ini Perumpamaan Yesus Menerangkan Menyebutkan Yang Jendera Dirinya Sendiri Iya Kan Dia jadi Pohon Dan Biji 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 Buah Buah Baru ini kita ini ya sama-sama Oh iya jadi kebalik justru biji itu kalau enggak mati dan busuk enggak bisa jadi pohon dan dia mati sendiri ya karena saya masih berpikir secara logika ya ternyata ya jadi bukan perampak-permaman biji itu kalau enggak mau mati dia akan mati malah karena enggak berguna coba kalau kita punya biji kita simpan di lemari jadi apa biji itu mati tapi kalau mau ditanam jadi busuk dan dia mati tapi dia hidup jadi pohon itu dia Hai Oke ya dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal artinya kalau saya mengartikan artinya kebermanfaatannya maksimal tuh bahwa hidup yang kekal kan manfaatnya maksimal kalau kita melanggar yang tadi Bapak yang tadi di ayat sebelumnya kan kalau kita melanggar perbuatan kita lah yang menjadikan kita terhakimi oleh firmannya ya gitu ya iya apakah maksudnya seperti ini apa saya tadi tiba-tiba jadi terlihat analogi kayak kalau kita ke kebun binatang itu kan ada peringatan tuh jangan mengeluarkan tangan ke binatang buas jangan apa-apa kalau kita melanggar kita yang kena iya jadi jangan salahkan binatangnya jadi perbuatan kita Iya yang melanggar itu karena akibatnya atau ya jadi semua firman Tuhan itu menghasilkan hidup yang kekal itu kait lima puluhnya Oke jelas udah yuk Bagaimana Sama-sama 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 Sama-sama